Bapak di atas gunung dapat tembak dengan orang jahat, makanya... Briptu Meizal Elisa Inde, satu dari dua korban tewas akibat serangan kelompok kriminal bersenjata Papua, sudah tiba di Mirauke, Papua Selatan pada Senin 27 Maret 2023. Kini beredar video seorang anak kecil yang diduga putra Briptu Meizal menagis dan menyebut jika dirinya akan menjeput sang ayah di bandara. Video berdurasi 11 detik itu diunggah oleh akun Twitter Edvanovi Subiak pada Minggu 26 Maret. Dalam video itu, bocah laki-laki tampak memberitahukan ke seseorang jika ayahnya terkena tembakan di pegunungan. Sambil menangis, ia menyebut jika orang yang menembak ialah orang jahat. Lebih lanjut dikatakannya, ia dan keluarga akan menjemput sang ayah di bandara. Dari keterangan video diketahui jika bocah tersebut bernama Zio. Saat ini, jenazah Briptu Meizal telah tiba di Mirauke dan dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah almarhum disambut isak tangis keluarga yang datang. Diketahui, Briptu Meizal meninggal setelah diserang oleh kelompok separatis teroris saat mengamankan sholat terapi di Masjid Al-Amaliyah, Puncak Jaya pada Sabtu 25 Maret. Tanya Briptu Meizal share dari Suwaramli, Manesamber seorang anggota Koramil 171402 ilu juga menjadi korban meninggal dunia. Mama Win, rapuh Bapak di atas gunung dapat tembak dengan orang jahat. Makanya kita lalu mau jemput Bapak di bandara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!